Intro Kementerian Kesehatan menolak permohonan pemberlakuan PSBB yang diajukan oleh Wali Kota Palangkaraya, yakni Fairytna Farin, melalui surat yang tertuang di dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Terawan Agus Putranto pertanggal 12 April 2020. Hal ini menjawab perihal surat usulan dalam penetapan PSBB dari Wali Kota Palangkaraya, Fairytna Farin. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Wali Kota Palangkaraya, Fairytna Farin, mengusulkan agar Kota Palangkaraya dapat memperlakukan penetapan pembatasan sosial berskala besar. PSBB, seperti beberapa wilayah di Indonesia, dalam rangka percepatan penanganan coronavirus di saat COVID-19. Namun surat permohonan Wali Kota Palangkaraya tersebut, Nomor 440, Garing 207, Garing Sekret, Garis Mendatar 1, Dinkes, Garing 4 Romawi, 2020, tanggal 8 April 2020, tidak disetujui dengan berbagai pertimbangan, yakni berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 dengan kriteria jumlah kasus atau kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah dan terdapat epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Selain itu, pertimbangan yang harus diperhatikan adalah kesiapan daerah dalam aspek sosial, ekonomi, serta aspek lainnya. Dan berdasarkan hasil kajian epidemiologis dan aspek pendukung lain dan pertimbangan dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Kota Palangkaraya sekali lagi dinyatakan belum dapat ditetapkan PSBB. Selanjutnya, dalam rangka penanganan COVID-19 ini, Pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, terus diharapkan melakukan upaya penanggulangan wabah dengan berpedoman pada protokol dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Palangkaraya, Olivia Teja, Jurnal TV Terima kasih telah menonton!